Kita tahun 2022 terkait dengan perubahan persesian nomor 10 tahun 2020 secara umum tidak ada yang berubah tapi ada beberapa pointer yang berubah satu adalah terkait dengan syarat penerima KIP kuliah yang ada dalam DTKS dan sekarang itu ada kita tambahkan dengan satu profesi tentang profesi kebidanan itu bisa profesi kebidanan, ternyata bidan itu sekarang dia harus mengambil profesi kalau anda dia tidak jadi bidan jadi ada tambahan tentang satu profesi, kalau profesi kan sebelumnya kita hanya profesi dokter, apotekar, nurse, guru dan sekarang ditambahkan dengan kebidanan kenapa dalam DTKS sekarang itu ada DTKS sekarang sudah terupdate sangat terupdate sekarang DTKS memang data terpadatanya kemiskinan sebagai data induknya kemiskinan itu ada di Kemensos gitu kan jadi sebetulnya begini Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bertanya bahwa saya mau ngurus KIP kuliah terus datang ke apa namanya ngurus syarat penerima KIP kuliah terus dia ngurusnya di perguruan tinggi atau ngurusnya di dinas pendidikan salah kamar itu iya dinas pendidikan tidak mengurus orang miskin yang ngurus orang miskin itu kementerian sosial turunannya di daerah berarti dinas sosial gitu bukan perguruan tinggi gitu ini saya sudah punya data nih saya sudah orang miskin ini yaudah sekarang itu kan sudah baik integrasi data sistem gitu kan ya pastikan saja data yang ada itu sudah ada dalam sistem toh sekarang itu sudah baik sistem bukan lagi baik manual bawa tenteng-tenteng berkas begitu terus buat surat keterangan atau ini saya terdata dalam DTKS yaudah pastikan dalam sistem gitu ya istikoma saja karena kan juga Kemensos sekarang sedang menggenjok betul bahwa seluruh data orang miskin itu harus terdata dalam DTKS gitu dan kita sudah integrasikan itu sejak tahun 2020 kita sudah baik integrasi data kita artinya kalau sudah berbicara integrasi sudah sistem yang bicara gitu tidak perlu lagi misalnya harus memastikan bahwa lihat berkasnya oke dalam hal betul ingin memastikan terkait dengan keabsahan data nah it's okay kita tapi kan juga apakah cukup banyak waktu kita gitu kan padahal ini sudah disajikan sistem dan sistem juga itu tersaji valid gitu yang berikut adalah mahasiswa penerima KIP kuliah jenjang D3 yang upgrading ke D4 ini kita akomodir juga ada yang tidak di Prodi Bapak Ibu sekalian kan di dirjen fokasi sekarang kan ada yang upgrading kan dari D3 bisa ke S1 terapan gitu jadi sebetulnya menyebutnya sekarang bukan dari D3 ke D4 fokasi menyebutkan istilah begini dari D3 ke S1 terapan gitu jadi kesennya kan kalau D4 itu kan kesennya masih diploma gitu kan ya memang diploma D4 berarti S1 terapan gitu diploma 4 itu kan setara dengan S1 kan iya D4 setara S1 ya Bapak Ibu benar ya jangan sampai saya salah kan Bapak Ibu yang tahu banget itu kondisinya pembinaan pergonting pasti lebih tahu lah daripada kami D4 itu dia S1 terapan nah kita kebicaraan kita di tahun 2022 ada yang anak-anak pertama KIP kuliah yang tadinya dari D3 gitu ya terus dia karena Prodi nya itu dia upgrading jadi satu terapan itu kita fasilitasi dia ketika ke satu terapannya tapi kami sudah konsultasi di Dirjen Fokasi untuk tahun 2022 belum ada karena memang belum ada yang di upgrading mahasiswanya nanti tahun 2023 baru bisa ada karena yang kalau dia sudah semester 5 satu semester lagi dia sudah diluluskan gitu jadi hanya angkatan 2 angkatan kedua dan ketiga gitu yang berikut adalah tambahan biaya yang diperbolehkan oleh yang diberikan oleh mahasiswa kepada perguan tinggi itu artinya di persajian kita yang lama kan kita ya sudah bahwa biaya pendidikan adalah biaya operasional gitu ya yang digunakan untuk proses proses pembelajaran gitu jadi segala proses pembelajaran proses pembelajaran akademik gitu ya itu masuk dalam komponen biaya pendidikan namun kenyataan di lapangan ada beberapa yang menjadi debatable gitu komponen mana saja sih yang sebetulnya itu tidak masuk dalam komponen di luar biaya bisa di luar biaya pendidikan yang dia secara personal begitu nah itu kita di persajian kita cantumkan biaya-biaya yang boleh ditagihkan kepada mahasiswa gitu kalau biaya yang tidak ditagihkan sudah jelas bahwa biaya pendidikan itu adalah biaya operasional dalam proses pembelajaran kegiatan akademik clear itu cuma kan ada komponen kira-kira yang mana sih komponen yang tidak masuk dalam komponen itu dan itu komponen biaya personal gitu yang berikut adalah larangan perguan tinggi untuk menyimpan buku rekening dan ATM mahasiswa itu beberapa laporan dari mahasiswa gitu ya baik di di portal lapor atau di helpdesk.ip kuliah atau di instagram termasuk instagramnya pakar itu penuh aduan itu jadi pakar itu jadi admin pelapor gitu ya jadi sekarang ya kalau di instagram pakar semua beberapa aduan dan biasanya pakar langsung forward ke saya terus kita tindak lanjuti saya kirim ke Ibrahim Im tolong ini tindak lanjuti ini PTSnya ini ada aduan mahasiswa coba di kan namanya aduan kan belum tentu juga betul gitu kan makanya kita penting klarifikasi gitu dan beberapa dan beberapa setelah di klarifikasi betul gitu ada beberapa perguan tinggi yang buku tabungan dan ATMnya itu dipegang oleh perguan tinggi gitu gak usah dipastikan bahwa buku rekening dan ATMnya dipegang oleh mahasiswa dengan alasan apapun bapak ibu sekalian misalnya pak pak munik tidak kita pegang dulu pak gini pak jangan sampai ATMnya hilang yaudah terlalu ngurus apa terlalu kurang kerjaan bapak ibu sekalian kalau harus ngurus ATMnya terus takutnya kalau dia hilang gitu yaudah urusan dia gampang kok kalau dia hilang tinggal lapor sama BRI nih ATM saya hilang gitu yang ditakutkan kalau hilang uangnya gitu kan dan itu terjadi memang pada akhirnya hilang uangnya gitu kan kan itu menjadi bapak ibu sekalian punya niatan baik gitu kan atau juga misalnya begini bapak ibu sekalian punya niatan baik misalnya mau wisudani wisudani kan kita gak tanggung gitu kan yaudah bapak ibu sekalian punya inisiasi yaudah kita menabung deh anak-anak itu menabung oke tahun pertama kedua dia anggap itu dia tabungan dia tapi tahun ketiga dia anggap ini apa namanya dia dia lupa bahwa itu dia pernah menyatakan bahwa itu menabung sebetulnya tapi dia melapor bahwa disuruh membayar begitu ada pemotongan dan diambilkan dari biaya hidup betul saya tahu itu niat baik dari bapak ibu sekalian tapi di mata kita dan di mata auditor itu mereka itu berarti dipotong biaya hidupnya begitu kan persoalan peruntukannya sebetulnya hanya untuk padahal untuk dia juga ya sudah deh gak usah urus itu gitu masih banyak urusan lain yang prioritas gitu agar hal-hal seperti itu jangan apa kebaikan kita jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba gitu kan kasian kasihan bapak ibu sekalian ya sudah toh biaya itu kan kita bagi dua di skemanya biaya pendidikan kita transfer ke rekening bapak ibu sekalian pastikan ya rekening itu rekening perguan tinggi jangan rekening yayasan gitu setelah kalau rekening yayasan ribut lagi nih masuk ke rekening yayasan terus yayasan gak kasih kepada perguan tinggi perguan tingginya menongkol gitu kan aduh kita gak bisa ngapa-ngapain makanya semua rekening untuk penerima KIP kuliah wajib rekeningnya adalah rekening perguan tinggi bukan rekening yayasan ya kalaupun bapak ibu sekalian masih menguruskan masih menyampaikan rekening yayasan kecuali luput dari verifikasi puslabi tapi sepanjang kami verifikasi dan itu rekeningnya yayasan wassalam tidak akan pernah cair karena kami tidak akan memberikan SPPN kepada bank untuk mencarikan rekening yang bukan rekening perguan tinggi clear kita di situ artinya kita mau bantu juga perguan tinggi biar tidak gontok-gontokan dengan mohon maaf saja beberapa perguan tinggi kadang bertolak belakang juga dengan yayasan ini tertawa nih dari apa namanya Megariski nih mungkin punya pengalaman kali perguan tinggi yang lain bukan di Megariski maksudnya yang lain tapi dia tahu bapaknya tahu gitu kan sanksi bagi perguan tinggi yang melakukan pelenggaran di persejan kita tahun 2022 kalau ada perguan tinggi yang melakukan penyelewengan Pak Lusman LLD bisa berhak untuk untuk melakukan pemotongan kuota ataupun kuota jangan diberikan it's okay kita berikan kewenangan itu kepada Pus LLD bagi yang melakukan penyelewengan dan terbukti tentunya yang berikut adalah Pus Labdik atau LLD bisa mengusulkan kepada dirjen fokasi atau dirjen Dikti untuk diberikan sanksi kepada perguan tinggi yang melakukan penyelewengan ini lagi-lagi ini bukan nakut-nakut bukan artinya ya biar kita fair gitu kan kalau kita menyelewen ya sudah ada sanksi gitu harus ada sanksi iya kan kalau kita biarkan berarti kita melakukan proses pembiaran gitu ya harus kita berikan sanksi yang berikut adalah penggantian mahasiswa penerima KIP kuliah ini berkat saran juga Bapak Ibu sekalian di regulasi kita di tahun 2022 mulai semester gasal akan ada penderima pengganti ada penggantian pemain penggantian mahasiswa penerima itu kalau S1 maksimum semester 5 kalau D3 itu maksimum dia semester 3 namun itu baru akan kita mulai di semester gasal kalau misalnya Pak Muni berarti yang semester genap kemarin yang kita tidak cairkan bisa kita ganti ya gak boleh lagi dong kita sudah batalkan kan kita menetapkan per semester gitu kan kecuali nanti yang di semester gasal di semester gasal nanti ini kan kemarin genap masih aktif nih terus gasal sudah tidak aktif lagi itu boleh diganti digantikan dengan angkatan yang sama gitu ya bisa ada pergantian pemain karena memang setelah kita evaluasi memang ini ada kondisi memang mungkin di tahun pertama dia orang tuanya masih rentan miskin walaupun belum masuk rentan miskin setelah tahun ke-2 sudah rentan miskin yaudah kalau sudah rentan miskin sudah masuk prioritas kita kan tahun ke-3 sudah miskin gitu yaudah kalau sudah miskin ini harus ditolongin gitu kan itu juga salah satu bagaimana merubah kebicaraan kita padahal harus ada penggantian gitu jadi di tahun 2022 ada penggantian penerima KIP kuliah nanti sebentar kami jelaskan juga seperti apa proses penggantian dan siapa yang diganti itu yang berikutnya adalah penggunaan kartu KIP digital di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian tidak akan lagi berurusan dengan kartu KIP kuliah yang manual kita sudah pakai digital gitu terlalu terkuras energi kita Ibrahim itu selalu kita sehat tagi-tagi itu gimana kok ada pergantian yang lapor nih di Instagram kita atau di help it post lab katanya kartu KIP kuliah tahun 2020 sampai sekarang belum terima gitu kan memang kita apalagi kemarin kondisi covid gitu kan buka rekening dimana ATMnya dikirim kemana gitu kan luar biasa problemnya gitu jadi tapi kan kita tidak mungkin juga mundur dengan kondisi itu mentang-mentang covid terus kita langsung duduk diam terus tidak berbuat apa-apa memang ini KIP kuliah ditakdirkan untuk memang harus strong kita harus fight bayangkan program yang baru di 2020 dulunya bidik misi tahun 2020 langsung jadi KIP kuliah eh covid WFH gak bisa kemana bekerja bekerja dari rumah ya muter otak dong gimana caranya buka rekening dulu kan waktu bidik misi dia buka rekeningnya dia harus datang ke bank misalnya gitu kan ini gimana caranya atau dulu misalnya mau verifikasi Pak Lusman mau verifikasi ketepatan sasak atau Bapak Ibu sekalian kan kunjungan ke lapangan gitu kan itu gimana caranya kita kan gak bisa keluar gitu kan itu coba di tahun 2022 kebijakan kita kita mau pakai kartu digital nanti di download saja di sistem keluar nanti jadi sudah kartu digital untuk kartu KIP kuliahnya jadi kalau dulu kan kartu KIP kuliah kan dengan sekalian dengan ATM gitu kan jadi kita anak-anak itu buat ATMnya tersanra juga dengan tunggu dulu KIP kuliahnya gitu kan nah kalau dia tunggu kartu KIP kuliah berarti dia tunggu dulu ditetap oleh puslab gitu kan baru nomor KIP kuliahnya nah ini juga yang agak miss di lapangan gitu Bapak Ibu sekalian ingat ya nomor pendaftaran itu bukan KIP kuliah itu peserta kadang anak-anak juga dia sudah klaim itu Pak Muni saya saya dapat KIP kuliah loh dapat KIP kuliah setahu saya puslabik saya kok belum menetapkan penerima ya kok dia sudah klaim saya sudah dapat KIP kuliah padahal yang dia maksud itu peserta pendaftaran ini juga yang kita edukasi kepada adik-adik kita bahwa pastikan itu sepertinya padahal sudah jelas sudah jelas itu di kartu peserta kita sampaikan bahwa kartu ini bukan sebagai penanda bahwa Anda pendaftar KIP kuliah penerima KIP kuliah ini baru peserta yang namanya peserta bisa jadi lolos bisa jadi juara bisa jadi tidak gitu kan anggap misalnya seperti kondisi tahun 2022 2022 2022 eh sorry 2021 pendaftar KIP kuliah itu ada 800 ribu lengkap berkas ada 500 ribu berapa kuota kita nasional hanya 200 ribu harus diseleksi dong ya kan nah itu dia sudah klaim dia ya sudah saya punya kartu pak tapi saya tidak terima dananya ya iyalah sampai kapanpun tidak akan terima dananya uang tidak ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah kok gitu back-back dulu ntar jangan buru-buru ntar biar ya ya kalaupun saya mau berangkat juga hari ini jangan juga diburu-buru ini pesawat saya jam 3 kok tenang aja atau saya sudah mau selesai kali gitu ya biar kita clear saja begitu maksudnya juga begini di kegiatan pendampingan kita berharap sebetulnya kita sama pemahaman saja begitu kami juga tidak ya puslabrik ataupun eliti jangan juga terlalu arogan terus mengatakan ini puslab ini perguruan tinggi penyergar gimana sih banyak penyelewengan bisa saja kami dari puslabrik kurang melakukan sosialisasi kepada bapak ibu sekalian begitu pun dengan eliti gitu makanya kita sekarang ya sudah kita harus memastikan bahwa ini kan sebutnya garda terdepan sebutnya bapak ibu sekalian ketepatan sasarannya ada pada bapak ibu sekalian karena puslabrik dan eliti itu hanya menetapkan usulan dari bapak ibu sekalian siapa verifikatornya bapak ibu sekalian kami sangat berharap itu garda terdepannya di bapak ibu sekalian Pak Lusman itu hanya bagi kuota tapi verifikatornya bapak ibu memastikan apakah ini betul orang miskin ada lima orang miskin kuotanya tiga ada yang dikasih Pak Lusman kuotanya tiga saya dapat telpon Pak Muni kenapa kuota saya tiga loh kenapa tiga enggak tahu dulu lima puluh sekarang tiga kenapa bisa jadi begini enggak segitu juga walaupun turun kuota kita kok dikasih tiga ternyata memang ada kebijakannya Pak Kalem bahwa siapa yang menetapkan bersamaan dengan seleksi SBMPT yang masuk perganti negeri berapapun ya udah berat kita berlomba-lomba kan artinya dia tidak membagi dulu kuota itu prosedur bahwa student body berdasarkan evaluasi apa namanya kuota tahun lalu terus komposisi akreditasi atau evaluasi dari ledikti empat ini memang tapi Pak Kalem itu Pak Andi Lukman ngambil terobosan betul juga yaudah biar anak-anak itu dia bisa pastikan ya jangan gamang gitu kalau mau kuliah di kampusnya kok kuliah gitu jangan kok jadikan saya sebagai cadangan yang kesekian gitu kan kan seolah-olah dianggap PTS mohon maaf gitu kan ya jangan yaudah makanya Pak Kalem gitu ya sudah siapa yang berani menetapkan itu oh ternyata baru tiga ditetapkan yaudah tiga terima lah ada yang malah gak dapat sama sekali yaudah ya berdua saja ada tambahan kuota dari ledikti gitu kalau dari puslabdi sudah wassalam kita angkat tangan sayang gak ada lagi kecuali ada yang mengembalikan misalnya yang bergaris kini dikasih kuota 10 dikasih kuota berapa Pak itu satu masih lupa ya ada yang tiga bergaris kisah artinya ya ini saya jadi lupa nih ketika bergaris kisah dikasih satu itu kan ternyata itu kebicakannya dikasih satu karena itu tadi baru satu menetapkan begitu mudah-mudahan masih ada kuota dari kalau tidak yaudah satu saja berarti iya 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 oke udah tapi itu nanti urusan dengan ledikti lah nanti gak usah diubah disini mekanisme telat pengajuan pencairan semester berikutnya nah kita memang tapi ini jangan juga terjadi gitu tapi kalau pun terjadi misalnya dia kita kan pengajuan per semester nih terus lupa operatornya tidak diajukan itu satu semester gitu kan kasihan juga anaknya aktif tidak diajukan gitu kita masih bisa mengakomodir jadi itu satu minimal satu semester namun itu tergantung ketersediaan anggaran nah kalau anggaran sudah tidak ada ya sudah salah anda sendiri contoh misalnya begini garis kini ongoing ada satu misalnya ongoing ada sepuluh ketinggalan baru lima di tujuh lah jangan juga lima dari sepuluh ketahuan bang masa setengah yang tidak diajukan tujuh lah tujuh diajukan terus tiga kelewat nih padahal semesternya sudah berganti itu masih bisa kita akomodir ya tapi minimal satu semester namun kebijakan kita tergantung ketersediaan anggaran gitu kalau anggaran yang masih ada masih memungkinkan oke kita bayar kalau anda ya sudah setelah anda sendiri kenapa tidak diusurkan gitu yang berikut adalah kebijakan untuk evaluasi perguruan tinggi setiap semester oke di kebijakan kita itu tadi perguruan tinggi sekarang harus melakukan evaluasi evaluasi yang kita lakukan nanti akan dua komponen satu evaluasi akademik dan satu lagi adalah evaluasi tentang status ekonominya gitu memang di persajian itu dan di permen 10 kan sudah ngomong sebetulnya pembatalan penerima KIP kuliah salah satunya adalah tidak lagi menjadi prioritas sasaran penerima kan sasaran prioritas kita kan orang miskin kan Pak Muni nah bagaimana kalau dia sudah kaya ya sudah berarti dia bukan lagi prioritas gitu nah sekarang di persajian kita kita sudah tekankan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mengevaluasi status mahasiswa terkait dengan akademiknya dan satu terkait dengan ekonominya gitu